Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Nebraken Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Rukmana Ngebreken Meopat 11.000 pagawai diputus hubungan kerja atau di PHK turta diirinkan Alatan ke pengaruhan kumahabuna COVID-18 di Sabuderen Kabupaten Bandung Dumasar kan aturan pemerintah Sama me pihak peusahaan nyindekin putusan PHK Atawa ngerenken pagawena Luyu kena surat edaran Menteri Tenaga Kerja Saban pausahaan anuka paksa ngerenken pagawena Kudung ngalakonan musyawarah bipartit Patalijeng jam operasional pabrik anuh terobah Rukman ngerong etah hal terjadi pasualan Tapi luyu kena pamer di Bupati Bandung Anukudu ditalingakernya etak ketak physical distancing Sekitar 14.000 lebih Jadi ada yang di PHK ada yang di rumahkan Dari berapa perusahaannya nanti datanya ada Paling banyak di Karena perusahaan kita rata-rata di paper textil dan dan Untuk menanggulangi yang di PHK dari 14.000 ini Seperti apa nih langkah yang akan dilakukan oleh di Senakar? Jadi gini kita mengeluarkan Kita mengacu kepada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Bagi pekerja, bagi perusahaan yang terpaksa harus merumahkan Itu harus melakukan apa yang disebutnya dengan Bipartit Musyawarah Jadi upah yang dibayarkan ketika dirumahkan Itu harus dihasil dari Bipartit tadi Dan kita sudah mengeluarkan surat edaran di Senakar Himboan Bupati yang berkaitan dengan hak-hak Dan penelenggungan bagi para pekerja yang dirumahkan Rukmanan andesken aringenaan tunjangan hari raya atau THR Sakumna pihak peusahaan Kudumasrahken THRK Sakumna Pagawe Rezi Tia Prasaja, Bandung TV